Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan piala AFF 2022 hari ini serta head to head dari kedua tim ini. Oke langsung aja kita bahas bos Dari hasil pertandingan piala AFF 2022 sebelumnya, tim Nas Filipina berhasil menang dengan skor akhir 51 atas tim Nas Brunei Darussalam. Di laga lainnya, tim Nas Indonesia berhasil menang dengan skor akhir 21 atas tim Nas Kamboja. Dan di laga lainnya, tim Nas Singapura berhasil menang dengan skor akhir 32 atas tim Nas Myanmar. Dan di laga penutup, tim Nas Malaysia berhasil menang dengan skor akhir 5-0 atas tim Nas Laos. Berikut daftar kelas semen dari hasil pertandingan sebelumnya. Untuk grup A, di pingkat pertama ada tim Nas Thailand dengan torehan 3 poin. Di pingkat kedua ada tim Nas Filipina dengan torehan 3 poin. Di pingkat ketiga ada tim Nas Indonesia dengan torehan 3 poin. Di pingkat keempat ada tim Nas Kamboja dengan torehan 3 poin. Dan di pingkat kelima ada tim Nas Brunei Darussalam dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup B, di pingkat pertama ada tim Nas Malaysia dengan torehan 6 poin. Di pingkat kedua ada tim Nas Vietnam dengan torehan 3 poin. Di pingkat ketiga ada tim Nas Singapura dengan torehan 3 poin. Di pingkat keempat ada tim Nas Myanmar dengan torehan 0 poin. Dan di pingkat kelima ada tim Nas Laos dengan torehan 0 poin. Lalu untuk daftar top skor sementara piala AFF 2022 masih dipimpin oleh Ken Siro De Niels dari tim Nas Filipina dengan torehan 3 gol. Dan di pingkat kedua ada Faisal Halim dari tim Nas Malaysia dengan torehan 3 gol. Sedangkan untuk daftar top asis sementara piala AFF 2022 masih dipimpin oleh Teraton Bun Matan dari tim Nas Thailand dengan torehan 2 asis. Dan di pingkat kedua ada shot barang dari tim Nas Kamboja dengan torehan 2 asis. Pada hari kelima piala AFF 2022 terdapat dua pertandingan yang akan digelar. Yaitu pertandingan antara tim Nas Brunei Darussalam vs tim Nas Indonesia dan ada tim Nas Thailand vs tim Nas Filipina. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan piala AFF 2022 di hari ini. Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 akan ada pertandingan antara tim Nas Brunei Darussalam vs tim Nas Indonesia yang akan digelar di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di ECTI dan AN News TV. Bisa dilihat pada layar sahabat sekalian, yang dimana ada 5 pertandingan terakhir tim Nas Brunei Darussalam. Tim Nas Brunei Darussalam dapat meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali mengalami kekalahan. Sedangkan tim Nas Indonesia dapat meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, tim Nas Indonesia memiliki tren yang lebih baik dari tim Nas Brunei Darussalam. Selanjutnya akan ada pertandingan antara tim Nas Thailand vs tim Nas Filipina yang akan digelar di Stadion Tham Masa Thailand pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di AN News TV. Bisa dilihat pada layar sahabat sekalian, yang dimana ada 5 pertandingan terakhir tim Nas Thailand. Tim Nas Thailand dapat meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami kekalahan. Sedangkan tim Nas Filipina dapat meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, tim Nas Thailand memiliki tren yang lebih baik dari tim Nas Filipina. Ya tadi merupakan jadwal pertandingan piala AFF 2022 di hari ini. Silahkan kasih komen di bawah untuk versi skor tim favorit kalian. Selamat menikmati.